Pemirsa kita awali kabar petang, Kartini, ibunda dari Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama tim kuasa hukum hari ini melaporkan penyidik di Reskrimumpul dan Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Pelaporan ini dilakukan atas buntut dugaan penghapusan status di akun media sosial Facebook pribadi Pegi Setiawan pada tahun 2016 silam. Kartini, ibunda Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan adik Pegi, Luciana, bersama tim kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi Propam Mabes Polri hari ini untuk melaporkan penyidik di Reskrimumpul dan Jawa Barat. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, menyatakan pelaporan dilakukan atas dugaan penghapusan status-status di akun media sosial Facebook pribadi Pegi Setiawan. Kuasa hukum menduga penyidik telah mengutak ati keutuhan barang bukti, yakni status Facebook Pegi, mengingat penyidik pernah meminta password Facebook Pegi. Pada hari kedua, test psikologi, saya tanya kepada Pegi, Pegi, ini akun Facebook kamu, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu, betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya enggak tahu Pak, kamu masih bisa enggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan password? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password enggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantes kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Deni Mukhtar itu, karena mau turun ke lip, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Menurut kuasa hukum Pegi Setiawan, isi status Facebook Pegi tertanggal Agustus 2016, menggambarkan keberadaan Pegi di Bandung, alih-alih di Cirebon. Hal ini dapat menjadi bukti menguatkan alibi Pegi, namun kini status Facebook tersebut tidak dapat diakses lagi. Sementara itu, di hari ini pula, berkas perkara tersangka Pegi Setiawan telah diserahkan penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa Kartini, Ibunda Pegi Setiawan, tersangka kasus pemudahan Vina dan Eki hari ini dikabarkan, menyambangi Barat Stimabes Polri, Komisi Pemerintahan Koopsi KPK dan Mahkamah Agung pun, dengan didampingi tim kuasa hukum kabarnya, Pemirsa. Kami sampaikan selengkapnya, dan saat ini kita langsung menuju ke rekan kami, ada Rizka Salsabila yang akan mengabarkannya untuk Anda. Rizka, silakan dengan laporan Anda. Iya, Tisa dan juga Aditya dan juga Pemirsa memang benar sekali kuasa hukum dan juga keluarga, yaitu Ibunda dan juga adik Pegi Setiawan sebelumnya menjamangi Mahkamah Agung, yang mana tepatnya hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun, kuasa hukum dan juga keluarga Pegi ini menyampaikan permohonan, yang mana meminta untuk Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan, agar berjalan secara adil, netral, dan juga objektif. Yang mana tidak hanya itu, Mahkamah Agung sendiri memiliki badan unit pengawas hakim agar turut mengawasi jalannya sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Tidak hanya itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, juga menyampaikan bahwa dirinya merasa penyidik dari Polda Jabar sendiri ini masih memiliki barang bukti yang lemah, yang mana ada pun sebelum sampai di Mahkamah Agung, keluarga dan juga kuasa hukum ini sempat mengunjungi yaitu Propam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jabar atas dugaan penghapusan status Pegi Setiawan yang menurutnya ada pun status Pegi Setiawan sendiri ini berisikan tentang membuktikan bahwa Pegi tidak ada di Cirebon saat kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 yang lalu, yang mana menurut Tony selaku kuasa hukum dari Pegi Setiawan bahwa postingan tersebut menggambarkan keberadaan Pegi yang tidak keberadaan Pegi saat kematian Vina dan juga Eki yang mana alih-alih berada di Cirebon namun Pegi sendiri ini berada di Bandung yang mana bukti ini tentunya akan menguntungkan Pegi dalam sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan 24 Juni mendatang yang mana setelah beberapa waktu Pegi melakukan pemeriksaan oleh penyidik ini postingan di Facebook Pegi mengenai foto postingan dirinya yang berada di Bandung ini menghilang tidak hanya mengunjungi Mabes Polri, kuasa hukum dan juga keluarga Pegi ini mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK dan mana kuasa hukum dan juga keluarga meminta untuk KPK ini turut mengawasi dengan agar penegak hukum yang menangani pra-peradilan Pegi Setiawan ini terbebas dari kemungkinan penyuapan dan baru tadi pukul 14.30 keluarga dan juga kuasa hukum mengajukan permohonan untuk pengawasan di Mahkamah Agung demikian Tisa Aditya dan juga pemirsa yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke Anda di studio terima kasih